enak-enaknya aku yang ini kan untuk senbotnya ini segigit enak banget loh Sabah Cihuy oh iya Mio lucu aku juga sebentar banget ini apa sih Halo guys Sabah Cihuy welcome back di youtube channelnya Nisa Guys ketemu lagi di video aku kali ini dan kali ini aku mau bikin prank lagi dan pranknya adalah prank yang banyak banget 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 di request sama kalian jadi prank cuekin koko karena kan pada dasarnya aku bukan orang yang cuek ya jadi yang cuek itu malah koko tapi dia kalau udah iseng iseng banget tapi kalau udah cuek bisa cuek banget apalagi kalau lagi main PS dan sekarang nih dia tuh lagi main PS di luar situ guys tuh dia lagi main PS di luar ya biasalah dia kalau lagi main PS tuh suka asik sendiri gitu loh guys jadi sabah Cihuy kayaknya aku bakal jahilin koko nih cuekin koko seharian gimana ya kalau misalnya koko nih yang aku cuekin balik jadi kan biasanya aku yang dicuekin kalau koko lagi main PS tapi sekarang aku mau cuekin koko karena sering dicuekin tiap lagi main game oke sebelum kalian nonton videonya jangan lupa like, comment dan juga subscribe dulu ke youtube channel aku subscribe subscribe cepetan sekarang dan kita langsung lanjut ke videonya stay tuned kita mulai ke videonya nah guys jadi tadi tuh aku lagi makan baso goreng dan baso gorengnya enak banget loh guys tuh ini sih satu lagi ini jatuh nanti satu lagi enak banget enak banget loh guys enggak iii apa sih kan kamu udah banyak enggak enak banget loh sabah Cihuy tuh kan dia bete kan dicuekin oke kita abisin dulu aja biarin cuekin sepuasnya nah jadi baso gorengnya udah abis guys jadi sekarang kita home tour rumah yang berantakan jadi ini aku belum semput beres-beres tuh jadi aku aku lagi di rumah dan disini ada Miu sama Papang tuh ada Miu tuh ada Papang terus abis gitu ini rumahnya masih berantakan gitu tuh guys tuh berantakan banget jadi belum beres-beres terus abis gitu ini juga meja berantakan banget ini berantakan terus disini juga nih masih berantakan jadi belum dirapihin gitu loh guys terus abis gitu hari ini tuh mager banget jadi kayak gak ih apa sih aku lagi main ih aku lagi ngevlog diem terus abis gitu eh semuanya tuh berantakan banget iya kalo misalnya lagi mood aku bakal beres-beres tetap jadi kalo misalnya lagi gak mood gak bakal beres-beres jadi dibiarin berantakan gitu terus abis gitu nah ini ada nyam-nyam kesukaan aku jadi aku suka banget guys makan nyam-nyam ini apa sih? kamu lagi ngevlog atau apa? iya lagi ngevlog terus abis gitu kenapa aku nya gak diajak ih iya orang vlog seliri juga terus abis gitu tuh nyam-nyamnya itu guys aku beli sampe selosien terus abis gitu cuma sisa 3 biji guys terus abis gitu ini apa sih? liat main pais jojo banget eh deket-deket banget guys nah terus abis gitu ini tv tv di rumah itu sengaja belinya yang ini berapa ya 50 apa 55 inch pokoknya gede banget guys tuh liat ini tuh kayaknya hampir 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 1 meter lebih kayaknya tuh gede banget jadi biar kita puas ini apa sih? iya apa sih? ntar lagi bikin bikin konten juga apa sih? nah terus sengaja tuh si tv nya gede banget iya udah biar kalo misalnya main PS tuh terang iya aku ngomong sama kamu say nah terus abis gitu disini juga aku punya bantal bantal maternitri tuh guys ini apa sih? Tuh guys, jadi aku punya bantal yang pernah aku review Jadi ini tuh bantalnya khusus kayak buat hamil gitu loh guys Jadi enak banget ditidurin ya Terus habis gitu Apalagi ya Terus Kira-kira Apalagi ya sahabat Cihuy Bahas apalagi ya Oh terus itu Gordon sama aku tuh suka lupa buat nutup Gordon setiap malem Jadi Gordonnya tuh kalo misalnya udah malem tuh suka gak pernah ditutup Jadi kayak gitu tuh Nah terus habis gitu Apalagi ya Nah ini juga si TV-nya itu Lumayan nih guys Tuh, gede banget kan Terus ada apalagi ya di rumah ini Oh ada ini guys, ada galon Ada galon Ada CCTV Pokoknya segala yang gak penting ada disini Terus habis gitu Tuh disini ada kaset PS tuh guys Nih ada kaset PS Banyak banget kasetnya Ini apa sih, nongol-nongol mulu deh Jadi aku gak masuk vlog ini Nggak, iya udah Iya udah gue keset dong Nah, di aku kan lagi review rumah ceritanya Lagi home tour gitu Terus disini ada toilet nih guys Tuh Ada toilet disini ada mesin cuci juga Tuh Terus habis gitu Terus habis gitu Apalagi ya Ngapain lagi ya Ngapain lagi ya Yaudah sih jangan disini sayang Ngapain lagi ya Terus review apalagi ya Aku bingung nih Tuh kamu lihat tuh pada mati Jadinya nol-nol Terus apalagi ya Bahas apa ya Bahas apa ya Bahas apa ya Ini apa sih Aku udah ngangin nih main PSN ya Yaudah Terus habis gitu Aku lagi ngomong sama kamu sayang Udah matiin dulu Habis gitu disini juga Ada laptop buat kerja Terus ada komputer juga disitu tuh guys Nah Terus ada apalagi di rumah ini Oh disitu ada jam dinding Ini ada ya Terus ada apalagi ya Ada Terus Nih ada tukisan Apa sih ikut-ikutan Terus habis gitu guys Apalagi sih aku bingung nih Ya aku bingung kamu ngapain disini Jadi Sahabat Cihuy Ini apa sih Yaelah ditutup pintunya sama dia guys Jadi Kokonya udah mulai bete tuh guys Jadi Kokonya Gara-gara tadi digangguin Aku sengaja Berdiri depan TV Jadi Eh ada Miu tuh Ada Miu masuk Ada Miu tuh masuk guys Jadi kokonya udah bete Gara-gara tadi aku Gangguin di depan TV kan Terus abis itu dia Kayak Musir-musir aku gitu Suruh gak boleh Ngehalangin di depan TV Dan Dia bete tuh Bete banget tuh Gara-gara Aku cuekin dia Jadi gara-gara Dia ngajak ngobrol Terus aku gak Perhatiin Dia udah mulai bete Oke Sekarang kita ngapain lagi ya Kita Cari-cari masalah lagi Hai sahabat cihuy Jadi Aku tuh biasanya suka duduk disini Kalo sambil nonton TV Nah aku tuh seneng banget Duduk di sofa ini Jadi Kalo misalnya Aku nonton TV Atau aku lagi Santai-santai gitu Aku selalu duduknya disini Jadi Tempat ini tuh pewe banget Dan Seringnya tuh Duduk disini tuh Kalo misalnya Udah sore-sore gitu Terus abis gitu Aku suka Kak Ngapain lagi ya Selain itu Jadi selama dirumah aja Aku suka main komputer juga Terus aku suka Beres-beres rumah Terus Aku suka mainin Miu sama Papa U juga Terus Ngeflok bareng Apa sih Ini ikut-ikutan aja Terus aku Aku suka Bikin Masak-masakan juga Terus abis gitu Ini apa sih Ganggu aja Charger kokok mana Nggak tau Terus abis gitu Rutinitas lainnya Suka aku kerjain Adalah Aku suka Bikin puding Terus Ngapain lagi ya Banyak sih Banyak banget Jadi Terus Kalo misalnya lagi hamil Aku tuh sering banget nih Ngemilin buah Jadi Buah itu Buah anggur Semangka Melon Jadi aku sering banget Ngemilin Buah-buahan Enak banget Pokoknya Buah-buahan tuh Harus banget Wajib banget Buat ibu hamil Enak banget loh guys Terus Udah dulu Stop Bentar Buah anggur itu Banyak banget vitaminnya guys Apalagi buat ibu mil Jadi Bentar Charger mana charger Ini apaan sih Charger mana Jadi kan kalo pake Mening ke tere Ini tuh Kamu tarik Sayang Hmm Si anggurnya juga enak banget Ini apa sih Kamu lagi vlog tuh Mba Ini gak ngajak kok Nah terus Anggurnya tuh Aku baru beli Tadi di Shopee Pake Gojek Ini apa sih Ah Ganggu aja dah Bukannya lagi main PS Loh Ya kamu ganggu terus Lagi main PS Terus guys Charger dulu mana Sekalian mau ngecas Nah ini Anggurnya juga manis banget guys Terus Aku juga suka bikin Kayak Sob buah gitu Sabe cihuy Terus Aku suka bikin Apalagi ya Masakan Dori sambal mata Terus Spaghetti Aglia Olio Pokoknya masakan-masakan Aku suka Bikin semuanya Apalagi Kalo suaminya Banyak kepengen guys Jadi Harus Masa-masa Suaminya Banyak request guys Ini enak banget loh guys Kayak anggurnya Terus guys Si anggur ini tuh Selain bagus Buat Buat Hamil Kehamilan Buat janin Berhanyi hatin janin Terus Ini apa sih ah Ih meneket tehe ah Dari tadi kenapa gak dijawab-jawab sih Nah terus Kalo yang hijau tuh rasanya agak asem guys Tapi Kalo yang Kalo yang hitam ini Ini tuh manis banget Tiga Boong guys Manis banget loh guys Charger Gimana Charger Enak banget Ih mana tau sih Ah Terus guys Yang Yang dengerin aku ngomong dulu Aku Ida tadi gak didenggerin Aku betah banget Makanin buah-buahan Jadi Satu Mangkok begini tuh Aku bisa habis sendiri Sama Batang-batangnya guys Charger Terus habis gitu Buah yang paling aku suka Adalah Buah melon Sama semangka Jadi Di rumah itu harus banget kayak Eh Nyetok Nyetok buah melon Sama semangka Terus habis gitu Aku juga Suka Buah-buahan yang manis Habis lah semuanya lah Pokoknya lagi bikin Apa sih ini Vlog atau apa sih Enak banget loh guys Tuh ini tuh enak banget guys Mantep banget rasanya Charger papi mana Manis banget Terus guys Nah aku tuh baru aja beli masker Dan aku baru cobain ini dua kali Mask of magnamity Ternyata Masker ini tuh enak banget Dingin banget Seger banget Dipakenya terus kayak Ada efek mentol-mentolnya gitu loh guys Ke wajah Koko dulu pake kemarin Abis gitu Dia tuh bisa ngangkat sel kulit mati gitu Terus Masker Jepang ini guys Ada dingin-dinginnya gitu Ke wajah Terus Ternyata ini tuh expirednya cuma sebentar banget 5 bulan 5 bulan doang guys Ini apa sih Terus abis gitu Ini pakenya kayak cuma bentar gitu Terus enaknya Enaknya ditaruh di kulkas Jadi biar tambah seger Nah terus Ini apa sih Aku lagi ngomong mana cari-cari koko Nggak tau Terus abis gitu Nah si masker ini juga Selain dia bisa Ada efek menyegarkan gitu Dia juga bisa ngangkat sel kulit mati Pokoknya ini recommended banget Dia memiliki vitamin C guys Terus Ini tuh 125 gram Tapi mahal banget Lumayan harganya segini tuh Kayaknya 300 ribuan gitu loh guys Ini apaan sih Pokoknya itu tuh masker yang hits banget Hits banget ini tuh maskernya Kalian wajib banget pake masker ini Karena ini masker recommended banget saya Ini apa sih Terus abis gitu Masker ini juga Aku baru pake Kemarin Dan Masker ini tuh Juara banget Pokoknya aku suka banget Dan kalo misalnya pake masker itu ya Dua kali aja dalam seminggu Jadi gak boleh setiap hari Karena nanti muka kalian bisa rusak gitu loh guys Oke Kita lanjut lagi Ngevlognya Kita Kesini Ke ruangan Ke tempat komputer aku aja ya Jadi Aku kan biasanya duduk disitu Terus abis gitu Ini sih Aku Ke ruangan Bukan ruangan sih Ini sebenernya masih satu ruangan yang sama Jadi aku suka pindah Ke tempat komputer Nah komputer aku sebelah sini Jadi Kalo misalnya aku mau ngedit-ngedit Gitu ya Ngedit-ngedit komputer Aku biasanya selalu Di sebelah situ Jadi Apa sih Semuanya Kegiatan Kalo misalnya udah sore kemalam itu Biasanya Selalu di lantai atas Nah Kalo misalnya Pagi-pagi gitu Kayak Sia Pagi sampe siang gitu Biasanya Aku tuh dibawa Buat ngurusin kerjaan Kayak bungkus paket Dan lain-lain Karena kan lagi gak ada pegawai Diliburin semua gitu loh guys Nah Terus Habis gitu Nah Aku suka kesini nih guys Tuh Nah ini dia Komputer aku Buat ngedit-ngedit gitu Nah Terus Aku tuh Biasanya Ini apa sih Ngeralangin aja deh Ih Nah terus aku tuh biasanya Kalo misalnya udah Ini apa sih Aku lagi ngomong sama kamu Terus Biasanya nih Sahabat Cihoy Aku tuh suka Cuci muka Sebelum tidur Itu mah harus banget Wajib banget Dan Ini apa sih Ngeralangin Marah sih Kamu lagi kenapa sih Lagi pekes Nah terus Habis gitu Ini apa sih Ah Udah dong Kamu lagi ngapain aku sih Aku lagi ngomong sama kamu Nah terus Nah ini adalah Kamar aku Nah kita Jadinya Kalo misalnya udah malam gitu Tidur Ih ini apa sih Gangguin aja Gacokin mulu Orang lagi bikin vlog Nah terus habis gitu guys Diam disini Ngapain lo ketawa Sini saya Apa sih ini tiba-tiba nempel Cuma di Prank Prank naon deh Makin besar Indonesia doang Prank apalagi ini Gak tau bahasa Sunda Aku dari tadi main game diganggui terus Charger aku apa mana Ketau Ih Nanya kemanyi kan papi yang taro Jadi tadi itu Tau gak Mami prank apa Apa ya Mami itu tadi Prank Cuekin papi Caranya Gitu doang Berasa dicuekin gak Selin Kan biasanya Kan biasanya papi Yang suka cuekin mami Sekarang mami yang cuekin papi Begitu Jadi papinya dari tadi Lagi main PS tuh guys Dan papinya digangguin sama mami Dihalangin TV nya Terus habis gitu Ternyata papinya Gak betah Kalo dicuekin Soalnya kan kamu gak pernah begitu Kecuali kalo kamu marah Kalo kamu marah juga Gak akan vlog sih Gitu ya Jadi berhasil gak Pranknya Iya tunggu prank Gak boleh Yaudah Kita closing dulu Oke Sahabat Cihu Jadi segitu dulu videonya Dari kita berdua Nah kalo kalian suka Soal videonya Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Ke youtube channel aku Dan Niki Hossi channel Dan juga share Ke seluruh social media kalian Thank you for watching Hope you like it See you in the next video Bye bye Selamat menunaikan Ibadah puasa Bye bye Mohon maaf lah ya Dan bacin Itu kalo lebaran pak Oh iya Nanti sekalian Ibadah puasa Ibadah puasa Ibadah puasa Ibadah puasa Ibadah puasa